Selanjutnya saudara petugas gabungan terus mengupayakan pemindahan badan KMP Dharma Rucitra III yang karam di Dermagap Labuhan Padang Bekarawang Sembali. Menurut rencana badan kapal akan dipasang kantong udara untuk membuatnya mengapung dan mudah dipindahkan. Lagi tadi kantong udara yang akan digunakan mengangkat badan kapal diperiksa untuk memastikan tidak ada kebocoran. Setidaknya pengangkatan badan kapal Dharma Rucitra akan melibatkan 16 penyelam ahli. 8 kantong udara akan diikat di badan kapal kemudian dipompa sehingga memunculkan seluruh badan kapal ke permukaan air. Namun hingga siang tadi kantong udara belum bisa dipasang karena terkendala gelombang besar dan juga angin kencang. Jika kondisi sudah memungkinkan kantong udara segera dipasang dan diisi udara. Hari Sabtu mendatang kapal ditargetkan sudah dipindahkan ke sisi dermaka. Sudah, saya kira sudah ada 90 persen ya Pak ya. Ini hanya melihat kondisi cuaca terus juga arus gelombang itu kalau mungkin kan sudah baik. Mungkin sudah dipasang lah alat-alat tapungnya. Berarti untuk sementara kendalanya masih gelombang? Iya, kita cari arus yang paling baik lah untuk memasukkan gelombang-gelombang itu ke alat-alat tapung itu.